Tommy dan Sheila saat ini kondisi dari penampungan Polsko Korem 062 Taruman Negara. Saat ini bantuan terus berdatangan untuk para warga yang sedang mengalami atau merupakan korban dari bencana banjir ini. Memang saat ini para korban dari banjir bandang ini sangat membutuhkan bantuan. Baik yang akan diberikan oleh dari berbagai masyarakat yang dari Garut maupun dari luar kota Garut juga sudah mulai beratangan menuju Polsko di Korem 062 Taruman Negara. Dan saat ini kondisi di penampungan ini ada 154 korban yang terdaftar dan 71 diantaranya adalah laki-laki dan 83 diantaranya adalah perempuan. Dan ternyata di posko penampungan ini terdapat anak-anak yang masih bersekolah namun saat ini mereka tidak dapat mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Karena berbagai macam alasan yaitu mereka tidak memiliki seragam untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar dan juga sepatu dan lalu juga buku saat ini mereka tidak memiliki buku pelajaran untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dan saat ini maksud saya ada guru juga yang tadi sudah berkunjung untuk melihat kondisi para siswa di sini apakah kondisinya sehat dan masih bisa mengikuti kegiatan belajar. Dan tadi ada juga satu anak sekolah menengah atas yang katanya sering nanti akan mengikuti kegiatan belajar-mengajar karena ada ujian tengah semester yang akan segera dimulai. Dan tadi juga sempat datang Tito Karnavian selaku Kapolri selain memberikan bantuan ternyata Tito Karnavian juga menegaskan apakah memang kejadian dari bencana banjir ini dikarenakan faktor alam sepenuhnya Atau memang karena adanya eksploitasi dari hutan yang terjadi di kota Garut ini apakah memang terjadi dan nanti akan dilakukan penunjuan lebih lanjut apakah yang sebenarnya terjadi dari bencana banjir bandang ini. Tommy dan Sheila Sampai jumpa.